Sebelum jadi penulis, aku debus. Oh, penulis? Oh no. Oh no. Kamu bisa cari di Google buku-buku karya Raditya Dika. Yellow Pages namanya. Oke, oke. Ulang ya. Kamu tahan banget, Aska. Ini syuting kayak gini. Nggak, ya? Sehari dua kali. Dengerin dia. Kamu sehari-hari ngobrol sama dia? Nggak. Kita nggak pernah ngobrol. Sehari-hari. Ini ke apa? Iya, betul sih. Kamu harus introspeksi sini. Nggak, ya? Nggak, ya? Nggak, ya? Nggak, ya? Alright, welcome back to Nice to Know You. Nice. Nice to know you, nice. So, today we have... Om Raditya. Om. Lu langsung om ya. Iya, om. Eh, dulu apa sih? Eh, om. Nggak apa-apa sih, om. Lu Kak Raditya? Iya. Apa-apa aja, aku panggil Kak dulu. Eh, serius? Iya. Ya, pas di IMB dipanggilnya Kak? Kak. Kak Deddy gitu. Iya. Untung kamu nggak disundul. Aku juga nggak tahu itu. Untuk audition? Kamu juga panggil Kakak, kan? Audition. Oh, nggak, ya? Oh, yang juga, ya? Kalau kamu... Kamu paskan. Kamunya bro. Umur kalian berapa? Kamu umurnya berapa? 14, udah udah 2 tahun. Eh, 14 tahun? Iya. Sekarang? Iya. Sekarang 14 tahun. Iya, dari ke... Terakhir IMB 12. Kan udah 2 tahun. Kamu 14 tahun. Kamu berapa? Aku 17. Umur kalian ditambah, masih nggak nyampe umur aku. Betul, emangnya om berapa sih? Hah? Tahun depan 40 waktu. Oh, masih muda lah. O-nya kayak om ngeliat candi ya? Oh, iya. Masih muda lah. Masih muda lah. Kata anak 14 tahun ya? Masih muda, betul. Kan papa aja udah hampir 50. Oh, dibandinginnya sama Deddy Kobuzir ya? Yang udah 50 tahun. Maksudnya temenan aku kira? Iya, emang temenan sih. Kami nggak bener-bener pura-pura baik di depan layar sih. Emang temenan beneran. Oh. Nggak, jadi kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu. Panji Pragiwaksono dateng ke kantorku, ke YouTube. Main YouTube. Main ke YouTubeku. Terus, abis selesai syuting, kita ngobrol-ngobrol di luar ya kan. Terus si Panji bilang gini, Dit, lo udah pernah nggak sih main ke tempatnya Askah sama Nada? Colab sama mereka. Oh belum, kenapa? Lo harus coba deh. Mereka itu seru banget. Beneran? 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 Panji Pragiwaksono. Kalau Anda nonton, dia ngomong kayak gitu di tempatku, di kantorku. So, kayak, oh iya gitu. Oh, kayaknya kemarin kita ada ngobrol deh buat main kesini gitu. Pertanyaannya, dia ngapain di sini? Kalian ngapain? Kalian ngapain dia? Sampai dia ke New York loh. Setelah syuting ini. Itu jurninya reputasi bagus atau jeleknya? Gak, apa yang terjadi ketika Panji sini? Aku belum nonton terus terang. Apa yang kita lakukan? Apa? Waktu itu ngapain? Cuma nyeritain kayak, dia komedian sama dia ke New York aja, terus kayak ngasih tau di New York gimana, kondisinya. Terus tanggapan kalian gimana? Biasa aja. Tapi dia merasa, sampai harus cerita ke temennya gitu. Tapi ketika dia ngobrol, ketika dia ngomong-ngomong, kalian dengerin, menyimak? Iya. Dia ngomong, kalian potong gak? Kalian diem aja denger? Nah, cuma kayak talk show. Jokes-jokes aja. Iya, kayak itu kan? Itu mungkin. Mungkin. Karena cuma di sini kalian yang mau dengerin dia. Ya Allah. Iya, om kasihin. Terus yang lain kayak, apa sih Panji, apa sih? Oh, om hebat kok. Oh, make sense, ya. Kalian masih kayak, wah keren nih orang gitu. Kayak ini. Dia cerita apa aja soal New York? Banyak tikus, banyak yang berak sembarangan. Banyak yang berak sembarangan. Panji, ini anak-anak loh di depan Anda. Eh, dikasih tau loh, ada Instagram-nya gitu yang emang orang berak. Jadi lagi ngobrol nih, nada kamu tau gak? Di New York aku ngeliat orang berak, nih liat nih. Pokoknya kalian harus ngeliat Instagram ini. Eh, gini loh, gini loh Panji. Panji Pragyiwaksomo. Anda itu udah dewasa. Nada di sini 14 tahun. Anda datang ke sini tuh seharusnya Panji tuh kayak ngomong, Hey Nada, kamu harus jadi positif, jadi anak-anak. Kamu harus berpikiran positif. Kamu harus jadi orang yang hebat, yang keren dan kreatif. Aska, kamu juga harus. Ke sini ngomongin, eh tau gak ada yang berak di New York. Gimana sih? Mana? Mana? Mana buat anak mudanya? Ditonton sama orang-orang bener gak? Tapi seru sih om memang. Seru ya om. Gini, gini. Gini ya. Pas Kanada. Kita harus gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tuh gitu, gitu. Oke, oke. Orang yang tua datang ke sini depan anak muda ngasih contoh. Bener gak? Bener. Iya kan? Nah, kalian mau nanya apa? Dari pengalamanku yang hidup mungkin dua kali umur kalian, aku bisa kasih ujangan-ujangan. Apa aja. Oke, jadinya ada story orang berak gak? Aduh, ini kenapa sih? Ini emang... Emang dia suka banget om. Emang suka banget? Yang lain, yang lain, yang lain. Yaudah. Serius ya, serius ya? Serius, serius. Gimana sih om, rasanya jadi raditedika, gitu. Kan, katanya ini serius. Iya, serius sih. Cuman rasanya gimana, gak tau juga sih. Capek, yang paling penting capek. Oh my God. Karena kan udah tua. Di umur-umur sekarang itu, bawaannya kalau bangun tidur aja capek. Kalian kalau bangun tidur memulihkan tenaga, kan? Iya kan? Bangun tidur, energized, gitu ya. Bener gak? Minum kopi, energized. Kok capek ya kalau bangun tidur juga? Kayak masih ngantuk tapi harus bangun, gitu loh om. Tua berarti kamu. Mungkin udah tua juga. Kebosi om, lebih tepat ya. Lebih kebosi. Kurang darah kayaknya kamu ya. Mungkin. Mungkin ya. Ya, tapi kalau jadi aku, aku udah sekarang tuh bawaannya kayak capek mulu. Mungkin karena banyak kerjaan juga lagi. Lagi tuh stand up keliling Indonesia juga. Oh iya. Jadi, jadi lagi capek sih sekarang-sekarang ini. Sebenarnya karena punya anak sih, karena punya anak, jadi aku tuh lagi ngerasa bahwa waktu aku tuh habis untuk nemenin anak sekarang. Di satu sisi tuh memang agak capek ya, ngeladenin mereka bermain ya. Apalagi anak kedua aku, dia namanya Aksa. Yang mana orang sering ketuker sama kamu. Oke. Oh ya, Aksa buat Aska. Salam buat Aska, gitu katanya. Maaf, nama anak gue Aksa. Anak pertama aku namanya Alea. Alea? Oh, cewek-cowok berarti ya? Cowok dan cewek, betul. Alea karena dari Alinea. Tau gak artinya Alinea? Dia kan sekolah internasional. Garis lurus? Alinea. Artinya Alinea. Garis lurus bukan sih? Alinea. Aku lupa. Gak tau. Itu bahasa Indonesia. Oke. Alinea. Alinea. Gak tau? Gak tau. Yang sekolah ini, Indonesia. Apa, Alinea. Juga gak tau. Garis lurus bukan sih? Yang gak sekolah deh, ada gak? Yang gak sekolah, ada gak? Bukan, bukan garis lurus. Alinea itu artinya, kalimat pembuka dari suatu cerita. Paragram. Jadi aku nih penulis kan? Jadi aku pengen anak-anakku. Oh, aku penulis? Oh no. Tapi nih, seru nih. Kamu pikir aku kerjanya apa? Aku pikir cuma komedian doang. Komedian doang ya? Iya. Maksudnya kayak stand up gitu. Stand up, terus YouTube-YouTube-an gitu. Enggak, dulu aku penulis. Oh, iya mungkin karena kamu masih 14 tahun. Mungkin kamu gak tau awal karirku. Tapi aku tau awal karir papa. Mungkin dia lebih tertentu. Lebih gampang di Google kali. Awal karirku itu aku penulis. Sebelum jadi penulis, aku debus. Apa itu? Debus. Apa itu? Ya apa, kayak gini. Oh my God. Enggak. Nah, itu gampang diboongin enak. Enggak suka banget kayak gini. Enggak, tapi aku penulis dulu. Makanya anak pertama ku namanya Alinea. Oh. Anak kedua yang ada hubungannya sama tulisan juga. Maka Aksara. Aksara artinya huruf. Anak ketiga ku judulnya Gramedia nanti. Enggak. Iya. Karena ada hubungannya sama buku kan. Tapi kalau om penulis, apa aja om karyanya om? Enggak aku nanya. Aku nanya. Aku takutnya aku tau. Enggak sedih banget gue. Enggak maksudnya. Enggak aku gampang dilupakan sih teman-teman. Aduh. Iya gak apa-apa. Maaf ya om. Enggak apa-apa. Maksud aku, aku siapa tau tau karyanya. Oke. Tapi gak tau siapa penulisnya. It's okay. Ini buat nada yang mungkin belum tau karirku sebagai seorang penulis. Kamu bisa cari di Google buku-buku karya Raditya Dika. Yang pertama itu yang paling fenomenal, yang paling terkenal. Orang dulu, jaman dulu tuh semua orang punya di rumahnya. Yellow pages namanya. Iya. Belum pernah denger ya? Belum pernah denger kan? Karakternya banyak kan? Banyak. Banyak kan karakternya? Karakternya banyak. Itu tebal segimana bro? Segini. Segini ya? Segini. Ini malus banget gak sih bacanya? Hah? Lambang ya. Lambang ya? Oh iya, ada pake jari ya? Kalau gak salah. Gini kan? Ya itu, wah itu di jaman dulu, hampir semua rumah punya buku itu. Yellow pages. Warnanya kuning ya kan namanya. Yellow pages kan? Yellow pages. Jadi, nah kamu bisa tanya ke mama kamu. Mah, punya gak dulu bukunya Kak Raditya? Yellow pages namanya. Nah ini yang depan ini, jari ini. Jari aku. Jari aku. Dulu, jaman dulu belum ada kamera. Ini, waktu itu aku nulis ini tahun. Om. Hah? Om kayak baru. Eh om lahirin udah ada kamera dong. Ya gak kamera sebagus ini. Nada. Oh. Dulu kamera. Aska ngalamin gak ya? Dulu kamera itu. Misalnya kita mau foto nih. Kita mau foto, kita ngeliat ke om ini kan. Gitu kan. Terus misalnya senyum gitu. Nanti om pergi. Nanti dia gak gambar. Terus nih. Om itu mah bukan kamera om. Jaman dulu tuh kayak gitu. Enggak om. Om lahir tahun kapan? Iya. Enggak. Ini anak jaman sekarang nih. Enggak om lahir tahun kapan? Kamera aja invent. Beneran. Enggak beneran. Harus tunggu untuk kayak 3 jam. Terus kayak. Udah deh Kak. Udah gak usah gini. Enggak beneran. Enggak om lahir tahun kapan. Beneran dah. Aku. Aku tahun 84. Udah ada dong kamera. Tapi gak semua orang tuh bisa beli. Gak semua orang punya. Aduh kapan dan gitu. Lah kenapa? Enggak. Enggak juga selalu itu. Jadi gak enak ya? Enggak. Tapi itu Yellow Pages. Nanti kamu tanya ke mama kamu. Abis ini pulang. Tanya ke papa. Ke om dad. Tanya. Ini bener gak sih Yellow Pages ini? Dulu semua orang punya di rumah. Ini fenomenal banget. Hampir semua orang punya di rumah. Itu papa bukan situ? Hah? Iya gak sih? Enggak. Itu rambutnya di papa. Enggak semua orang botak. Itu dia dikobuzir. Itu kan rambutnya begini. Enggak semua orang botak itu dia dikobuzir. Tapi itu jariku. Jadi waktu itu kita sampulnya apa yang kerennya gitu. Mungkin kayak lo gini aja bro gitu. Kayak rapper-raper gitu kan. Setia jadinya. Tapi kok biasa aja mo dunia. Hah? Apa ya? Biasa aja gak keren. Tapi kamu ngeliat ini Yellow Pages nih ya. Menurut kamu ceritanya gimana? Apa ceritanya? Itu sih kalau dibuka dari dalemannya kayak gak dicerita. Ada, ada. Itu semua cerita itu. Itu kayak cuma daftar isi doang om. Karena kebetulan yang dibuka itu daftar isinya. Itu semuanya daftar isi. Buku apa yang semuanya daftar isi nada? Saya cuma tahu. Mana ada buku semuanya daftar isi? Cuma satu bukunya. Ada dua. Dua doang? Ada dua. Ada dua. Oh cuma dua doang. Yang kedua. Yellow Pages kan bestseller. Iya. Bestseller Yellow Pages. Buku kedua aku ya namanya juga bestseller kan bikin lagi doang. White Pages. Cari ada gak percaya kan? Aneh kan? Tapi ada. Hampir di semua rumah ada nih. White Pages ini. Ini mah ini gak sih? Magazine gak sih? Magazine tuh majalah. Iya gak sih? Ini tebelnya seberapa itu? Orang bentuk anaknya majalah. Itu ada cerita-cerita kecil juga. Iya ada. Aku udah lahir aja. Aku tahu. Papa pernah ada. Tuh kan pernah. Beli dulu. Beli. Papa fan besar banget. Iya. Be fan. Kalau gak gini. Nanti Nurul nanti kita beli satu ya. Yellow Pages. Nanti kita kirim buat kamu. Oh kenapa beli? Kan om bukan dia punya. Iya betul. Salah satu yang ngetesnya dirumah yang punya aku Nurul. Yang memang itu ada dirumah. Nanti dikirim ke sini. Tapi tolong banget dibaca dari depan sampai belakang. Karena aku pasti ngetes. Ngetes? Iya kayak. Ya kita kan udah ngeluangin waktu buat ngirim. Ya minimal Nada baca gitu. Iya aku baca. Iya. Biar nanti kan pas ketemu lagi aku bisa kayak. Nada gimana? Seru gak? Gitu. Terus kalau bilang kayak. Seru om gitu. Honest review kan Dapi? Honest review. Aku menunggu sekali honest review kamu atas Yellow Pages itu. Aku tidak sabar sekali. Melihat honest review itu. Wow bintang berapa ya yang kira-kira dikasih Nada ya? Yaudah gini deh. Mau sebanyak apa Nada baca? Seperempat aja deh Nada. Nada gak suka baca buku. Ini seru banget. Gak keliatan seru sih kalau ya. Jujur banget sih kamu. Itu best seller. Iya. Kan aku orangnya judge by the cover. Oh judge by the cover. Iya. Kalau gitu buku favorit kamu? Biar aku tahu nih seleranya dada nih. Terus ya. Cerpen-cerpen gak baca? Aku sebenarnya apa aja. Tapi aku gak suka yang bergambar gitu. Nah kamu gak suka yang bergambar? Gak suka yang ada gambarnya. Kalau ada yang bergambar kayak. Gak, gak mau. Bukanya ada gambarnya gak suka. Kenapa kamu gak suka buku yang gak ada gambarnya? Kan kamu bisa memvisualisasi ceritanya. Karena aku udah punya visualisasi aku sendiri. Gak usah paksa aku untuk itu bikin jadi kayak gitu. Tapi gak apa-apa. Kan Yelo Pejuice gak terlalu banyak gambar. Itu dia. Tapi ada foto apa-apa tadi. Enggak, itu karakter utama di film itu. Ah, gak suka udah. Oh, gak mau. Iya, nanti aku cariin yang lain deh. Tapi tetap dibaca ya? Enggak. Lah, gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Udah dikirim. Oh, udah. Udah kan, Yoi? Udah, udah dikirim. Enggak, dibawang banget. Dikirim. Rumah aku aja tahu enggak, Om. Di sini. Iya, dikirim sama Abder. Naik ini, naik. Naik Yamaha. Hah? Yamaha? Yamaha mau les nyanyi. Les music. Ada motor bisa digengsek. Motor bisa digengsek, gak ada. Oh, enggak. Jangan salah. Udah, situ. Yamaha itu. Ada macem-macem. Piano ada, Yamaha. Les lesson ada. Apa? Les lesson ada. Les lesson apa? Nyanyi... Gini, ini... Apa gini? Gitar. Oh, iya gitar ada. Tapi ada motor juga. Beda lambang Yamaha-nya musik sama lambang Yamaha-nya motor. Kasih lihat. Ya Allah. Eh, enggak tapi... Panji, Anda menjebak saya ya. Anda bilang kayak, wah ini seru-seru. Ini harus najarin ini. Jadi, kalau siang dia motor. Gini, Aska. Transformers. Nonton gak? Nonton. Nonton gak Transformers? Sama konsepnya. Aduh, ya Allah. Ya beneran. Bisa pencet. Terus udah. Enggak, tapi gini. Gini. Mungkin karena nada ini masih muda kan. Jadi, gak banyak hal di dunia ini yang nada tau. Kamu tau gak? Kalau kuda bisa kawin sama zebra. Jadinya kuda zebra. Kuda zebra? Nah, coba, coba. Coba. Zors. Beneran. Tuh, Zors. Tuh kan. Jadi, maksudnya apa? Pelajaran apa yang pengen aku kasih tau ke kalian-kalian hari ini? Bahwa, gak semua yang kita gak pernah lihat, itu tidak ada. Gitu nada. Kenapa masih ketawa dia? Raptor. Tau raptor? Dinosaurus? Tau raptor, dinosaurus? Masih berhenti di zebra dia sama zebra dan kuda. Tau gak kalian, aslinya raptor itu ada bulunya? Ayam. Bukan. Kok jadi ayam sih? Gak ada raptor geprek, gak ada. Itu kan banyak orang yang gak tau. Kamu gak tau. Makanya, kamu jangan menutup pikiran kamu terhadap hal-hal ini. Yang kamu belum tau. Mau tanya apa lagi nada? Jadi, om profesinya apa dong berarti? Hah? Nulis. Direktur juga kan? Aku sutradara. Apalagi? Sedih gue hari ini. Gak, gak karena aku taunya sebagai komedian aja. Gak apa-apa. Karena kan di YMB itu om sebagai yang juri yang komedian kan. Komet. Gak usah disingkat sih kan profesi orang ya. Komet. Kamu sebagai penari bal gimana? Kan gak mau dong. Gak mau dong disingkat. Komedian ya. Bukan sebagai komet. Baru pertama kali seumur hidup. Bang Radit kerjaannya jadi komet ya. Komet, bal, box. Memang aku sering dipencet sih di hidung sih. Komedo, komedo. Komedo kayak. Lesetan. Aduh. Aku kalau ada ketawa gak bisa setengah. Kalau director. Iya. Ada movies-movie apa yang nada belum tau. Iya, mungkin aku tau kali. Apa film apa? Iya. Yang kamu mau tau? Yang om bikin apa? Maksudnya kamu nanya film layar lebar ku apa? Iya. Oke. Banyak. Banyak. Contohnya, yang aku sutradarain ya. Iya, yang terkenal deh. Maaf, om ya Allah. Itu sangis ada. Filmku. Marmut Merah Jambu. Masa? 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 Ya, itu bener. Film. Soalnya ada bukunya. Itu bener. Tuh. Kamu tau gak? Nih, liat posternya, liat posternya. Hmm. Proses pembuatan film ini, kamu tuh, Aduh, aku sedih banget deh. Proses pembuatan film ini, ini memakan waktu 10 tahun. Oh my God. Karena aku syuting yang sebelah kiri itu pas aku masih SMA. Itu aku pas masih SMA. Kok gak mirip sih? Ya, semua orang berubah kan? Tapi kan gak berubah banget om. Kamu waktu umur 3 hari, sama sekarang kan orang gak kenal. Iya dong. Hidungnya sama. Iya, hidungnya dong. Itu kacamata sama. Yah, kacamatanya aja beda itu om. Yang satu bulut, yang satu kotak. Iya, beda. Rambutnya hampir sama. Rambutnya sama. Jadi, waktu aku SMA aku syuting. Ini, yang kiri ini aku pas SMA. Yang kanan, pas aku udah dewasa, baru kita ambil scene-scene berikutnya. Pas aku udah dewasa. Terus digabungin. Jadilah film Marmut Merah Jambu. Kenapa gak aktor kecil aja? Nah, kan kita mau dapetin rasa otentik filmnya. Kalau film lain, mungkin pake aktor lain buat merahin-nya. Keburu lupa gak sih om? Hah? Keburu lupa gak sih nomu gede? Dedikasi. Dedikasi. Karena Marmut Merah Jambu ini adaptasi dari Pink Pages sebenernya. Itu Pink Pages. Itu buku kelima ku. Oh, katanya dua-dua ngom. Nah. Nah. Ada satu buku yang gak aku publish. Si Pink Pages ini. Berarti tiga dong, bukan lima. Betul. 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 Iya, betul. Ada tiga sih. Cuma di channel ini aku bongkar sih. Oh, iya. Oke. Gak banyak yang tau. Enggak, ini aku pernah saja. Iya. Om, kalau ngelihat aku sekarang, ngobrol gitu. Kan aku tuh pasti beda banget sama dulu kan. Iya. Lu tuh, sekarang tuh lebih keliatan bodohnya gitu kan. Enggak lah. Enggak, dari tadi gak keliatan bodoh sampai sekarang. Enggak. Terlihat sangat pintar tadi. Emang siapa yang bilang kamu terlihat bodoh, kamu siapa yang bilang? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak, tapi aku merasa kosong aja. Enggak. Enggak, kamu harus percaya diri sama diri. Enggak jadi minum dong. Enggak jadi minum dong. Enggak jadi minum. Ini berat nih, obrolannya berat nih. Berarti bener-bener. Oh iya sama ini om, kan papa tuh selalu ngomong. Papa tuh ngadopsi aku gara-gara om. Hah? Emang iya? Iya. Kenapa? Coba-coba ceritanya gimana? Iya. Terus nangis gitu kan. Terus kacinta tuh kayak gitu kan. Terus waktu ngelihat om Radit, om Radit cuma gini katanya. Oke. Jadi sip apa ini? Akhirnya mau gak mau papa gak mungkin ikut-ikutan katanya. Oh. Terus dia ngelihat kayak, gila nih Radit parah banget. Makanya kamu diadopsi. Oke. Gua lurusin ya. Klarifikasi ini. Disini ya. Iya. Waktu di IMB itu. Iya. Waktu semua sedih ngelihat kamu. Iya. Sebenernya aku nangis. Gak. Tapi ke dalam. Gak. Itu yang orang gak tau. Gak. Iya kan? Iya kan? Bisa kan nangis ke dalam? Bisa. Iya. Iya. Kamu kan masih 14 tahun. Nah nangis ya. Nangis aku. Tapi ke dalam. Gitu. Iya ajarin om. Hah? Enggak aku bututuk ya kalo beneran ada ya. Ajarin ya. Gitu. Nah tuh. Itu papa juga bisa. Baru. Coba-coba. Enggak. Coba tadi. Kerasa. Masuk tuh. Itu kenapa kayak gini? Untuk kayak distract. Gak keliatan. Karena kan keluarnya dari ingus. Iya. Iya. Ini orang gak tau. Betul tuh. Gitu dong. Enggak gitu. Tapi lebih ke. Gitu. Beda. Beda. Jadi tuh film aku. Marmut Merah Jambu. Film yang pertama kali aku sutradarai. Film yang tembus 1 juta penonton. Film pertama aku yang tembus 1 juta penonton. Film single judulnya. Oh gak tau. Single. Nah. Ih. Ini dulu posternya. Ada di Sudirman. Di Jalan Sudirman. Eh bener-bener. Muka aku ditaruh di pinggir Jalan Sudirman. Terus abis itu kecelakaan berapa mobil gitu. Eh supaya aku tau deh kalau ini mukanya. Ya emang muka ini. Emang ini mukanya kok tau mukanya. Enggak maksudnya visualnya. Oh gambarnya tau. Masalahnya ini tahun 2015. Oh udah lahir. Kamu umur berapa? Aku udah lahir. Iya. Umur berapa? Oh my god. Waduh dihitung sama dia. 6. 6? Iya. Kamu umur berapa Aska? Aku sekitar 10 mungkin. Oh berarti belum bisa nonton. 9. Eh ini semua umur gak sih? Kayaknya semua umur deh. Enggak tapi aku gak nonton deh kayaknya. Iya sih. Ya soalnya kamu gak inget kan? Gak inget. Ini film pertama aku yang tembus 1 juta penonton. Oh. Film keduanya judulnya Triple. Triple. Kenapa enggak Dabo? Nah. Itu dia. Kenapa om? Itu dia. Kita juga bingung kenapa enggak Dabo. Iya kenapa. Sama kita juga bingung. Aku lagi mikir ini. Ada maksud gak sih? Maksudnya Triple itu. Udah gak bisa. Oh. Boong ya. Aduh maaf ya om. Iya gak apa-apa. Om. Om apalagi katanya gampang sebel ya om. Maaf ya om ya. Oh enggak enggak enggak. Karena kan aku ini ada. Ada tour stand up cerita sebelku. Jadi kalau aku. Yang aku sebel. Aku rasain sehari-hari. Aku taruh di atas panggung. Aku omongin aja. Oh iya. Berarti nanti Nada jadi bahan. Iya. Itu suatu 2 jam soal kamu. Nada. Maaf om. Memang Nada kosong gimana dong. Itu aku beli tiketnya. Emang cuma bisa nari doang. Tapi kamu kaget gak pas pertama kali ngobrol sama Nada. Kok kayak gak nyambung gitu. Oh enggak dong. Atau justru nyambung. Enggak. Kalau ini kan karena. Enggak. Aku gak gini terus. Setiap hari gak kayak gini. Oh ini karena syuting. Enggak om. Oh enggak. Karena. Aku tuh gampang percayaan orang yang gampang dibawongin. Jadi tuh kalau misalnya dibikin-bikin made up kayak gini. Aku akan kira beneran. Hmm. Tapi kan beneran dari tadi. Iya. Made up. Aku udah pernah juga. Enggak. Kamu gak percaya aku punya film. Itu kan iya. Tapi aku percaya. Itu single. Maramut Merah Jambu. Iya. Aku percaya kan ada itu tadi bukunya. Yang belum bukunya. Itu. Maramut Merah Jambu. Maramut Merah Jambu itu. Itu fenomenal banget. Iya. Tahun berapa om? Kita bikin promo. Waktu itu seribu penonton pertama itu maramut semua. Ya. Ya Allah itu. Untuk ad. Untuk ad-nya. Iya. Aduh kasian banget om. Apa? Seribu penontonnya maramut. Seribu penonton pertama. Seribu penonton pertama maramut-marmut. Masih apa laku nama-namanya? Apa Jom? Johnny ada. Tiga maramut. Johnny namanya. Hmm. Johnny, Johnny, Johnny. Hah? Ada. Johnny itu kan. Tapi om kak itu lebih sedih sih om. Kenapa sedih? Filmnya ditonton sama maramut itu sedih. Kenapa sedih? Kita aja bersyukur lu ada yang beli tiketnya. Maramut yang beli tiket. Iya. Itu kan dulu ada tagline yang kita promok. Kita bulukan bioskopnya. Hmm. GAH! Kita bikin bioskop pada punya bulu semua. Ada bulu-bulu maramut. Tapi. Bayarnya kan pasti om juga yang bayar kan. Ini namanya. Asuka. Iya. Namanya ini merendahkan maramut. Iya. Bener. Maramut juga punya duit. Bayar sendiri. Iya. Untuk anak-anaknya. Istrinya. Istrinya. Aduh nada nada. Kamu gak pernah lihat. Gini. Panji dateng sini kan. Iya. Cerita gak ada tikus naik subway? Ada. Itu bayarnya gimana? Gak kan. Kalo mau subway kan harus masuk yang kayak. Pencet. Terutung. Gitu kan. Gini. Google. Google. Coba. R-A-T. Red. Carry. C-A-R-R-Y. Card. Tuh mereka bawa beginian. Backpack. Ada backpack. Ada apa. Segala macem. Itu di dalamnya ada kartunya. Tuh. Ngambilnya gimana gini. Ini buat artquake survivor lah gini. Tujuannya mulia nih. Tuh. Jadi di dalamnya ada kartu. Om. Dia tuh masuk juga bisa gratis Om. Gini, gini, gini. Om maaf ya. Kita kan udah. Kita udah belajar dari zebra kuda. Iya. Ada. Ada gak? Ada. Sebelum ada gambar itu. Kamu tau gak bahwa ada zebra yang kayak kuda. Yang nyampur. Gak ada kan? Sekarang kamu bebaskan diri kamu. Dengan pengetahuan-pengetahuan baru ini. Gini deh. Gini deh. Dari tadi kan kita cerita soal info-info apa yang kita tahu. Dan Nada kan terkaget-kaget kan. Iya. Ada gak info yang Nada tahu. Yang bisa mencerahkan kita semua. Kan tadi kan bilang. Aku kosong. Aku kosong. Palingnya untuk kita semua lihat kayak. Oh enggak. Ini Nada ada isinya nih. Karena cuma ini yang dia tahu nih. Kita semua jadi ngerti. Gitu. Ada gak? Ya bener kosong berarti. Jangan. Emang. Masih gak balet? Masih. Oh masih. Terima kasih atas obrolannya. Semua diskusian. Asik banget ya. Kayak kita ngobrol di luar nih. Lagi duduk di pinggir. Masih balet. Masih. Minum dulu ya. Akhirnya diminum. Iya maksudnya di elaborasi gitu. Masih. Aku ini. Aku gak kira tuh om mau nanya lagi. Sesuatu yang lain gitu loh. Kayak bersambungan. Jadi aku tungguin. Oke oke ulang ya. Bia kamu tahan banget Aska. Ini syuting kayak gini. Enggak ya. Sehari dua kali. Dengerin dia. Yang ini lucu. Kamu sehari-hari ngobrol sama dia. Enggak. Kita gak pernah ngobrol. Sehari-hari. Sehari-hari. Iya kan. Iya betul sih. Kamu harus introspeksi sini. Ada orang ada ngobrol sama kamu. Itu kan bukan salahnya aku sih. Enggak. Bukan salahnya. Tunggu ini. Mungkin kita harus bercermin. Ini kenapa. Papa kuat ngobrol sama aku. Itu kenapa waktu adopsi. Ini cuma kayak gini. Karena tau akan kayak gini. Betul. Aku lumayan visioner sih. Tuh. Ada empat juri. Cuma papa yang mau. Betul. Iya. Betul. Betul. Tapi papa ngobrol sama aku nyambung kok. Aku tuh gak sebodoh itu kok. Enggak ada yang bilang kamu bodoh Nada. Enggak. Enggak bodoh. Tapi. Enggak ada tapinya. Belon aja kan. Enggak ada. Enggak ada tapinya. Kamu mungkin hanya terlalu muda aja. Umur kamu masih. 14 tuh gak muda om. 14 muda. 14 muda. Enggak ada presiden 14 tahun. Ya gak bisa juga. Ya makanya. Kan muda kan. Kamu masih 14 tahun. Berarti kamu gak bisa nyetir. Belum bisa nyetir. Belum bisa voting. Belum bisa berenang. Belum bisa. Belum bisa. Makan burger. Eh berenang bisa om. Hah? Makan bro. Terus tadi bilang om. Enggak bisa berenang apa enggak? Kamu udah bisa berenang belum? Gua udah punya surat izin. Berenang belum? Nah. Kan di konten. Enggak jujur-jujur. Ini ditonton banyak orang loh. Iya. Ditonton banyak orang. Iya. Oke. 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 Viewnya pasti banyak. Hopefully. Oke. Kamu tadi ngomong kamu bisa berenang. Bisa wah. Sekarang jujur. Iya. Udah punya surat izin berenang belum? Ya orang berenangnya di rumah sendiri. Iya itu kenapa? Iya ada surat izinnya enggak. Enggak. Orang bayi aja boleh berenang. Aku gak ikutan. Gak ikutan. Ya udah silakan aja surat. Enggak masalah. Itu bisa melanggar peraturan ada. Orang bayi aja bisa renang ada baby kelas. Itu Chanel ada? Chanel ada izinnya? Iya. Enggak. Gini. Chanel lebih tua dari aku. Chanel ada. Chanel siapa sih? Anjing. Oh anjing. Oh anjing. Keren amat namanya Chanel. Iya. Mau dikawinin sama Hermes ya kalau gak salah. Hermes ada juga lagi anjing. Ada anjing. Koko Michael. Oh iya. Tuh. Koko Michael. Siapa lagi? Koko Michael. Ini kalian. Kalian emang. Emang berasa gak syuting gak? Omrolin aja teman-teman kalian. Siapa lagi? Koko Michael. Punya Chanel. Siapa lagi? Emang gak ada nonton. Biarin aja. Gimana kita-kita doang ini? Gak ada yang tau juga itu siapa itu? Koko Michael lah. Koko Kevin lah. Jadi itu Koko Michael tuh adalah. Waduh diceritain. Pernakan dari Bapak. Oh Koko Michael namanya? Punya anjing namanya Chanel. Hermes. Hah? Chanel anjingnya siapa? Kita. Oh gitu. Iya. Anjing-anjing kalian branded semuanya. Kamu itu udah punya surat ijin berenang belum? Belum. Buru-buru ngambil. Gak mau. Menyetir itu kamu tau kan ada SIM. Iya. Surat izin mengembudi. Iya. Berarti mengembudi itu. Iya. Harus pakai surat kan? Iya. Oke. Berenang. Kamu ada surat izinnya gak? Enggak orang emang gak ada surat izinnya. Ada. Nanti kamu cari aja. Cari. Yuk kita cari. Cari ya. Google surat izin berenang. SIB. Duh gak percaya banget. Surat izin. Ini tuh. Tuh. Ada suratnya. Enggak ada. Itu mau buat swimming poolnya. Enggak usah digedein nanti. Kasihkan nama-nama yang ada di situ. Kan privacy. Tapi itu suratnya kelihatan. Privacy bisa taruh Google keren banget. Tuh. 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 Tuh surat izin berenang. Enggak itu. Ternyata boleh baca nih ya Om. Ini surat izin. Lihatnya itu. Surat izin berenang PDF. Nih. Surat izin berenang PDF. Pengomong. Permohonan izin lingkungan. Mereka mau bikin. Three mall swimming pool. Tuh. Ini orang dapet apa sih nambah ini? Gelanggang olahraga renang tuh. Betul. Luasnya 1180 ETH. Ya berarti kan bener. Kamu kalau mau bikin kolam renang. Harus ada surat izin nih. Udah punya belum? Orang mau ngomongin gitu. Oh kamu gak pengen. Kamu gak pengen. Ya maaf deh. Ya maaf aku pikir kamu pengen. Dari tadi kita ngobrol kamu gak pengen bikin. Terus kenapa? Terus kenapa mau? Iya. Buat apa kita ngobrolin dari tadi. Ya bilang dong. Aduh nada. Bilang. Om aku tuh gak pengen bikin kolam renang om. Ya udah kita ngerti. Kita bilang izin kolam renang. Iya. Ternyata kamu gak pengen. Ternyata kamu gak pengen. Ternyata kamu gak salah. Tapi kayak gini. Gini kayak. Rada. Kayaknya salah ya aku. Ya makanya pengen bikin kolam renang apa enggak? Enggak. Ya udah. Tinggal dijelasin ke kita. Om. Aku gak pengen bikin kolam renang. Dari tadi kita ngobrol. Kan kita nyari surat izinnya. Iya kan? Sambil kita Google. Ya kan tadi ngomongin bro doang. Kita ngomonginnya kan renang. Betul. Kan kita ngomongin umur. Iya kan? Renang. Sudah ada surat izinnya belum. Enggak. Belum. Gak ada kan? Ini ada. Aku kasih lihat kan. Ini bikin kolam renang. Bukan renang om. Betul. Bukan renang om. Kalau misalnya. Mau berenang. Itu dimana? Kalau berenang dimana? Kolam renang. Kolam renang. Sebelum ada kolam renang. Dibikin dulu enggak? Iya. Dibikin dulu kan? Iya. Berarti kamu bilang. Aku mau berenang om. Dibikin dulu enggak kolamnya? Iya. Ada gak izinnya? Iya. Enggak. Belum bener. Enggak. Kalau di rumah gak perlu izin kan? Di rumah kamu. Bikin kolam renang. Iya. Ada gak surat izin pas bikin? Pasti ada di IMB-nya namanya. Itu kan harus ada izin. Iya. Bener. Bener. Izin mendirikan bangunan. Enggak tahu lagi. Enggak tahu lagi. Oh, IMB pikirnya apa? IMB kalau pikir apa? Indonesia mencari bangunan. Om bukannya om introvert ya? Iya. Introvert. Kok bisa kayak gini om? Apanya kayak gini? Kayak gini? Karena kesel sama kamu. Enggak. Aku introvert bukan pemalu nada. Aku kalau pemalu tuh gak susah ngomong sama orang. Kalau aku lebih kayak gak suka keluar rumah. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita ngobrol kayak. Iya. Oh ada. Oh. Kadang lagi. Lupa. 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 Iya. Aku sedikit. Iya tadi. Aduh bapak. Kenapa animal? Marmut merah jambu. Iya kan? Om bukannya suci. Nada tau gak nih? Filmku yang lain? Enggak. Cinta brontosaurus. Enggak. Manusia Setengah Salmon. Ada yang gak tau om. Kung Fu Panda. Iya. Iya. Kung Fu Panda. Silat. 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 Hahaha. Lupa. Lupa. Film Kuala Kup. Nah tuh poster filmnya. Di Netflix juga ada. Kamu gak pernah tau ya? Enggak om. Ini rame banget nih film pada saat itu. Pas premier. Ada seribu koala. Nonton. Kasian. Iya bau minyak kayu putih tuh. Cinta brontosaurus. Sumpah. Sumpah. Iya. Ini judul-judulnya. Manusia Setengah Salmon. Iya Allah. Nah. Lihat cover bukunya. Lihat cover bukunya. Yang itu. Nah itu pas aku dikutuk tuh. Jujur. Kamu bener gak tau tapi berarti. Sama sekali ya. Iya ini film-film ko. Beneran. Oke. Oke. Untuk skripnya itu berapa lama sih bikinnya? Kalo nulis skripnya itu dari minimal 3 bulan. 3 bulan. Iya. Sampai draft 1. Itu untuk movie atau untuk TV show? Untuk movie 3 bulan. Kalo kayak Malam Minggu Miko. Itu biasanya sebulan dua bulan. Kalo buat buku bisa setahun. Shhh. Wih enak kita ngobrol. Itu ngobrolnya enak. Coba gantian di. Oh no. Ayo tanya tanya. Om juga tapi katanya aneh. Ini nanyanya tadi soal proses bikinnya nada. Kenapa awal kamu? Om katanya aneh. Oke. Itu gak nolongin banget ya. Gak nolongin nada. Enggak. Ini karena ini ditulis. Iya. Yaudah kalo gak gini. Kita abaikan yang ditulis. Iya. Kita ikuti rasa penasaran. Kata aku penasaran itu. Soal? Kenapa aneh? Katanya omnya aneh. Iya. Jadi katanya om tuh aneh. Iya. Jadi. Itu gak ditulis itu. Oke. Oke. Dia nama-namain sendiri. Katanya om juga aneh banget. Iya. Katanya om suka ngomong sendiri. Jadi katanya akibat terlalu aja. Gini. Gini nada. Saat ini aja aku ngomong sendiri. Aku gak diwakilin siapapun. Halo nada. Tuh ngomong sendiri kan. Coba sama asistenku. Halo nada gitu. Tuh artinya ngomong tidak sendiri. Ngomongnya diwakilin. Iya. Aku suka ngomong sendiri. Iya. Nada ngomong sendiri gak? Oh dari diri sendiri. Nah tuh. Iya. Iya kan? Iya bener. Berarti nada suka ngomong sendiri. Iya. Tapi maksudnya sendirian ngomong gitu. Iya ini kan sendirian ngomong. Kan aku gak berdua. Oke. Kita gini ya. Kita saling bongkar keanehan ya. Oke. Keanehan gue tuh memang ngomong sendiri. Iya. Karena pas awal nikah. Istriku baru tahu kalau aku suka ngomong sendiri. Jadi kayak di WC tiba-tiba. Kayaknya nanti bagus deh kalau gini gitu. Oh. Terus dia baru tahu. Ih kok aneh banget. Di WC ngomong sendiri. Tapi aku emang doyan ngomong sendiri. Kamu kayak gitu gak Aska? Aku semuanya sama. Iya kan? Dimana? Kalau aku di rumah sendirian. Aku ngomong sendiri. Tapi kalau ya. Yang dipikirin apa? Biasanya. Biasanya aku pikir kayak aku di tempat lain. Oh. Eh aku lagi di sini. Gini-gini. Kayak aku lagi di sini. Terus aku kayak ada aksi sesuatu. Oh terus dipikirin. Kamu juga gitu gak? Jarang sih. Kamu paling sering ngapain? Anehnya apa? Kan kita udah ngasih liat keanehan kita nih. Anehnya aku itu blow on om. Om liat kan gue tadi. Siapa sih bilang kamu blow on sih? Dibilang kamu gak blow on. Kamu masih muda. Banyak yang kamu belum tau. Kayak film-film aku. Karena kamu kan gak hidup di jaman itu. Jadi jangan ngerasa kamu blow on. Tapi beneran. Siapa yang ngomong sih? Aku. Papa. Bundaku. Udah susah sih kalau gitu sih. Susah sih. Kalau udah di inner circle mah susah sih. Susah juga sih. Kalau orang tuanya udah bilang. Enggak. Gini-gini. 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 Kamu jagonya apa? Nari. Kadang kan orang pintar gak pintar itu kan tergantung keahlian. Nari. Jago nari. Iya. Aku suka nari-nari sendiri guys. Kadang lagunya di otak aku doang. Itu kamu nari sendiri? Iya. Ini beneran curhat ya? Oh iya. Iya. Hah? Oh iya beneran curhat. Iya. Tapi ada yang ngerasa itu aneh gak? Kayak siapa temen kamu ngeliat kamu nari sendiri gitu? Enggak. Karena temen aku kan penari semua. Temen aku cuma satu penari. Maksudnya temen kamu semua itu satu orang maksudnya? Iya beneran om. Enggak. Semua itu kan kesannya kayak banyak ya. Iya emang tau. Temen aku penari semua. Temen aku itu satu. Maksudnya yang deket ya. Kalau temen-temen banyak ya banyak. Tapi penari semua juga gitu. Iya gitu. Apa lagi? Apa mau nanya apa lagi? Hmm. Istri om awalnya. Itu bridging depannya kaget juga sih. Istri om. Istri om cantik deh om. Hah? Iya om. Makasih. Cantik banget. Emang kamu tau siapa istriku? Tau. Siapa? Aku gak tau namanya tapi yang suka bikin-bikin transisi di Instagram. Betul sekali. Itu Anissa itu bilang loh dia bakal nonton konten ini. Oh no. Jangan deh. Tadi pas kamu bilang. Aku gak tau namanya. Kasian tau dia kayak. Enggak aku lupa namanya siapa. Tapi aku tau itu istrinya om Radit. Karena mukanya tuh kayak unik. Ah bukan unik. Aduh dia nonton pasti kayak. Kenapa muka aku ada yang salah ya gitu. Cantik Tandes. Dia bilang unik. Martabak pake Nutella itu unik. Martabak dikasih Nutella. Dikasih keju. Wih unik juga nih. Makanannya enak nih. Masa istriku kayak martabak? Enggak. Om-om yang nyam-nyamain. Apakah kamu tau istrinya? Ini beneran? Yang bikin lagu yang apa-apa ya? Nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Istriku DJ. Ayah! Kasih liat. Beneran, beneran. Peggygo, Peggygo. Dia nama panggungnya Peggygo. Eh, sumpah. Serius? Nah, nih. Istriku. Oh iya loh? Iya kan? Istriku. Enggak beda muka eh. Lah gimana? Beda to'om. Itu, aduh gak percaya banget. Beda mirip sih memang tapi. Sama orang yang sama. Beda. Masa punya dua Instagram. Aku aja punya empat Instagram. Iya. Iya, yang tiga buat ngata-ngatain artis. Pak. Bapak nanti cek ya, Pak. Bukan, bukan. Iya, siapa tau ternyata Om Radi ternyata ada R. Bukan. Bukan, bukan. Aku gak pake R. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. 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 Aduh lewat mulu Jok, saya. Maaf. Tapi ada. Maaf, maaf, maaf. Iya, iya. Makasih. Ini kan. Om udah banyak rekamnya. Permata. Iya. Om sudah banyak. Udah banyak experience-nya. Iya. Makasih. Untuk nada dan untuk aku juga. Iya. Ada. Kayak tips-tips untuk jadi kayak sukses atau apa. Iya. Tips-tips ya. Hmm. Tips-tips. Yang penting ini. Banyak baca buku. Banyak baca buku tuh pasti ngasih kita wawasan. Oke. Sehingga kita ngobrol sama siapapun jadi nyambung. Karena baca bukunya sama. Nada, nada. Tapi aku bercanda ya, nada ya. Aku, aku serius menurut aku, kamu emang karena masih muda aja. Jadi jangan ngerasa kamu, apa, kosong gitu. Ya. Aku tahu. Ya anak-anak zaman sekarang lah. Aku umur-umur kamu juga gak ngerti apa-apa juga sih. Kecuali kita ketemu lagi. 7 tahun kemudian kamu masih gini. Terus. Nah itu agak sedih sih kayaknya. Tapi kan katanya otak orang itu berfungsi 100% di umur 21 tahun. Itu gitu ya? Jadi sekarang iya. Jadi sekarang kamu. Fun fact. Jadi otak orang itu. Ini sekarang berapa persen nih? Aku gak tahu tapi maksudnya. 2% ya. Belum 100. Jangan cuma 2%. Belum. Kalau kan sekarang 2. Iya. Nanti umur 21 100. Iya. Kayaknya gak nyaman 100 kok. Terus 100% nya masih. Maksudnya jadi kayak. Masih 7 tahun lagi. 100% nya itu. Waktu umur 21. Gitu. Iya. Berarti kan masih ada waktu 7 tahun. Iya. Untuk dari. Kan posisi sekarang minus nih. Minus 10 kan. Minus. Jadi masih ada. Iya. Waktu buat. Sakit loh. Gak apa sih. Gak apa sih. Aku sudah bersahabat dengan diri aku yang blow on ini. Sudah berdamai. Sudah berdamai dengan diriku yang blow on ini. Gak. Kamu gak blow on. Gak. Tapi aku serius. Kamu jangan merasa kamu blow on. Kenapa sih kamu kan pinter. Umur 21. Masih 14 tahun siapa sih yang. Yang tahu. Aku aja. Aku aja pas umur 14 tahun. Aku gak tahu apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Gak. Gak sama sekali gak apa-apa. Umur 14 tahun. Eh berapa pajak penghasilan lo. Gak tau. Gak tau. Gak tau apa-apa. Gak tau apa-apa. 14 tahun. Siapa presiden buat suwana yang ke-6. Gak tau. Suwana ya gak tau. Gak tau. Makanya gak tau. Kebetulan aku 40%. Ya Allah. Ya Allah. Berarti aku 100% harus umur 100 tahun. Berarti sekarang 14% kan. Ya kan. Amatnya 40% 40 tahun om. Kalau kamu umur 100% Berarti sekarang 14% kan. Itu low bed hitungannya. Low bed? Iya kan? Udah merah tuh biasanya. Ini masih nyatangnya, masih low bed ini, gapapa. Cuma di charge aja. Oke, jadi kan tadi kita udah banyak ngobrol ya. Soal jadi penulis, Aska gimana menurut kamu? Aku mungkin, aku sebenernya pengen sedikit. Pengen jadi penulis? Sedikit. Mungkin nggak kayak beneran buku-buku besar seperti Yellow Pages atau apa. Oke. Tapi kayak short stories kayak gitu. Oh, maunya yang kayak gitu-gitu. Karena aku sebenernya sedikit pengen. Kamu mau jadi penulisnya? Aku bukan pengen jadi penulisnya. Karena aku kayak sukanya baca dan aku suka kayak, aku nggak bisa untuk bikin cerita baru. Kamu mau jadi pembacaannya? Penikmatnya aja. Oke. Gitu. But that sounds nice. Oke, thank you. Terima kasih. That sounds nice. Oh ya, oke, sip. Ya, thank you. I'm Windy. I don't know. I can make a flat. Yeah, thank you. I'm a black metal. And I know you're going great. I can make a flat. I can make a flat. I can make a flat. I can make a flat and clean. I can make a flat.